Dari Banjarnegara kita ke Kabupaten Brebes. Kegiatan pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten berlangsung ricuh. Ribuan warga saling dorong dan berdesak-desakan demi mendapatkan paket sembako murah. Dalam operasi pasar murah kali ini, Manitia menyediakan 2.500 paket sembako dengan harga di bawah harga normal. Ribuan warga yang sebagian besar ibu rumah tangga langsung menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah daerah di alun-alun Brebes Senin pagi. Warga berdesakan dan saling berebut menukarkan kupon dengan satu paket sembako karena khawatir tidak kebagian. Tak sedikit peralansia yang terjepit di tengah-tengah ratusan warga. Minimnya jumlah petugas dari unsur Satol PP, TNI, dan Polisi membuat desak-desakan ratusan warga ini semakin tak terkendali. Sayangnya banyak warga yang memanfaatkan momen pembagian sembako ini sebagai ajang memborong. Padahal pasar murah sejatinya untuk membantu warga yang kurang mampu. Dalam kegiatan pasar murah ini, pemerintah Kabupaten Brebes menyiapkan 7.000 paket yang disebar ke sejumlah kecamatan. Khusus untuk pasar murah di alun-alun hanya menyiapkan 2.500 paket sembako. Sembako yang mana dari mereka 60, sejatinya 25. Mereka hanya membayar 25. Sehingga mereka pun merasakan dengan nge yang sekarang kini ada. Ini mereka terbatas semuanya. Sasarannya adalah manfaatnya ini efektif karena memang kita memberikan kepada mereka khususnya kepada mereka yang matang gak sangat miskin dan tidak mampu. Panitia membanderol satu paket sembako dengan harga 25.000 rupiah. Paket ini berisi 1,5 kg beras, mie instan, minyak goreng, serta gula dan teh. Jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga di pasaran. Triono Sefulo melaporkan untuk NET.